Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Zubangi Aja channel kesempatan kali ini kita akan mereview mesin traktor sawah mesin merdian Marnia Yanmar ini kita mau perbaiki karena kerusakannya campur air bercampur dengan oli kata orangnya jadi oli di radiator itu banyak airnya jadi akan kita tes dan nanti kita buka apakah dari masalah dari pak dexel atau dari olisil puring atau olisil liner jadi kita tes hidupkan dan kita mau lihat di mana kerusakannya kita tambahkan air untuk mengetahui kalau nanti itu ada kebocoran dari mana ya kita cek jadi untuk radiator enggak ada kelompong-kelompongnya ya atau enggak ada kelompong angin atau boleh coba pada lompat meriakanya kalau meriakanya dia akan ujar-nujar pada saat iklas kalau dia perlompatnya yang bocor tapi ini gak ada muncrat-muncrat ya khususnya air tetap tenang jadi bergirakan kalau pak dexelnya itu enggak tapi tetap buka pak dexel karena bukan di bagian koreknya atau dipakaian linernya kalau nanti tapi kita buka dulu setelah ini ini untuk mengatau air muncrat enggaknya di radiator enggak ada ya enggak ada banyu air atau banyunya yang muncrat-muncrat berarti masalahnya bukan di pak dexel jadi diperkirakan di bagian linernya ya atau karet puling oke setelah pengetesan sudah kita bisa matikan dan langsung kita eksekusi kita bongkar ya setelah mesin berhenti kita bisa bongkar oke kita lakukan pembongkaran di bagian dexelnya ya kita buka bagian bonnetnya dulu nanti habis itu kita buka di bagian dexel ya mudah-mudahan nantinya bisa selesai secepatnya ok selamat menikmati texel kita mulai ya oke kita buka api pasolarnya dulu dan habis itu saringan udaranya kita buka kemudian bisa kita mulai pembukaan bau texelnya ya karena mungkin agak keras jadi kita perlu sambungan kita buka satu persatu bautnya ya sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan texel sudah kita lepas ini ya tinggal kita buka di bagian pistonnya dan kita cek di bagian perpak texelnya apakah ada kebocoran apa enggak kayaknya kalau dilihat dari fisiknya enggak ada kebocoran dari bag texel lumayan normal bag texelnya jadi bisa kita buka di pistonnya ya oke setelah terbuka tinggal kita buka bagian belakangnya atau bagian stone ya ini perpaknya enggak ada bekas luka-lukanya maksudnya maksudnya luka bocoran ya oke perpaknya enggak ada bekas luka kayaknya bagus enggak masalah di bagian perpaknya ya jadi kemungkinan jadi kemungkinan karet puring atau karet selinder-linder ya jadi kita buka setang sehernya nanti baru kita buka puringnya oke mudah-mudahan selesai juga setelah ini pembukaan bautnya oke setelah piston tercabut jadi kita buka bagian puringnya pakai ketok seperti ini ya posisinya kita paskan atas bawah atas bawah nanti akan lepas kita ketok gitu maju sedikit-sedikit ya nah langsung terlepaskan ini sudah terlepaskan ternyata memang karet linernya yang rusak ya ini kena oli semua bagian dalamnya harusnya kering ini kena oli semua dan kelihatan karet puringnya mempes ya jadi kerusakannya di bagian karet liner atau karet puring oke dan setelah itu karet liner sudah ketemu penyakitnya tinggal kita pasang kembali setelah kita ganti karet puringnya kita lepaskan dengan kita congkel seperti ini untuk melepaskan karet puringnya terima kasih 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 selanjutnya kita pasang kembali setelah kita ganti karet puringnya ini sudah kita pasang ya tinggal kita masukkan lagi karet puring sudah kita ganti baru dan kita ketak seperti ini kita pasang secara manualnya setelah kita ketak setelah masuk nanti kita pasang dengan menggunakan texelnya ya atau kita presskan seperti ini kita tinggal pasang bautnya setelah terpasang kita kencangkan kemudian nanti kita lepas lagi untuk memasukkan tes puringnya hingga sampai nepet dan sampai benar-benar masuk ya kita kencangkan pakai kunci seperti biasa tapi jangan terlalu kuat ya yang penting sudah nepet sudah cukup setelah itu baru bisa kita buka lagi setelah kencang ya berarti kalau sudah kencang berarti sudah mepet oke kita buka kembali setelah terbuka nanti kita akan bersihkan lalu kemudian kita pasang pistonnya ya kita lepas lagi karena tadi karena tadi cuma untuk memasang piston poringnya biar press ya baru setelah itu kita pasang pistonnya setelah seperti ini benar-benar press oke dan pistonnya ini tanda panahnya mengarah ke atas atau yang lebih cowokannya lebih kecil itu mengarah ke atas ya oke setelah selesai kita tinggal pasang pistonnya ini arah sambungan ring-ringnya ya 180 ke 180 lalu ke 80 derajat lalu kemudian 180 lagi jadi seperti itu arahnya ya pemasangan sambungan ring-ringnya oke setelah ini kita pasang bagian pistonnya ke poringnya setelah kita pasang press ya ini ada tanda cowokan untuk mengarah ke atas cowokan yang ada di bagian metalnya atau di bagian setang seher ya lalu kemudian kita masukkan lalu kemudian kita masukkan lalu setelah itu nanti kita tekan aja tetap sedikit ya sudah masuk ke dalam kalau sudah dibaskan seperti ini oke setelah piston sudah masuk seperti ini baru kita kencangkan metalnya atau buat belakangnya baru sekarang kita pemasangan metalnya atau pemasangan setelah belakangnya setelah kita datang ke belakang posisi set setelah terdorong ke belakang baru bisa kita pasang metalnya ya atau pasang sehernya ke bagian askrupnya ini metal bagian belakangnya tinggal kita masukkan aja yang ada cowokannya itu berasal di atas oke tinggal kita pasang aja setelah itu tinggal bautnya oke setelah pemasangan baut setang selesai kita bisa lakukan pemasangan dexelnya nanti setelah ini kita pasang dulu baut metalnya ya mudah-mudahan dengan baut metal ini terpasang kita bisa pasang baut yang bagian depannya atau baut dexelnya ya sekarang tinggal bagian depan atau bagian dexelnya kita pasang kemudian kita pasang bautnya sampai benar-benar selesai pemasangan bautnya ya oke kita kencangkan sampai benar-benar kencang kita nanti gunakan sambungan untuk memperkuat kencangannya kalau nggak disambung jahat belum kencang ya baru keluar tenaga tapi belum sampai kencangnya jadi harus kita sambung seperti ini kita kencangkan bautnya 4 buah ya kita kencangkan sampai benar-benar kencang oke setelah pengencangan ini jelasai kita bisa pasang sumpit klepnya ya atau tunjang klep kita pasang semua supaya nanti nggak ada kebocoran dan bisa kita setel sedikit di bagian klepnya ya mudah-mudahan mesinnya normal kembali setelah pemasangan sumpit klep ini bisa kita pasang kunetnya nanti ya kita setel dulu klepnya hingga sampai tepat pada ukurannya ya jangan terlalu runggang dan jangan terlalu rapat kalau sudah bisa kita pasang ponetnya ada kapar koplingnya ya lalu kita kencangkan bautnya satu persatu setelah pemasangan ponet selesai kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kencang ya baru nanti kita atas hidupkan selamat menikmati 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 oke kita akan tes hidupkan jadi kita isi dulu air radiatornya setelah itu nanti bisa kita tes hidupkan setelah pengisian air radiator selesai oke perlahan perlahan kita cocokkan oke kita pasang kembali tinggal kita tes hidupkan ini setelah terpasang semua ya kita akan tambahkan air radiatornya dulu oke setelah kita isi air radiatornya ini setelah penuh baru bisa kita tes hidupkan oke kita isi sampai benar-benar penuh lalu akan kita tes hidupkan mesinnya oke kurang kuat sedikit kita inginkan lagi oke mesin sudah hidup normal ya sudah just mudah-mudahan gak ada gocaran lagi dan lumayan sudah normal mesinnya oke 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 terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesin sudah hidup normal dan mudah-mudahan tidak rusak-rusak lagi dan semoga ini bermanfaat bisa dibagikan ke seluruh sosial media yang teman punya karena bekat teman semualah saya bisa lebih lanju dan bekat teman semualah saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya thank you see you